Intro Itu yang pertama Kalau anaknya suka membantah Keras hatinya Maka yang pada waktu malam setelah sholat Dibacakan Ya Allah Ya Latif Gitu Dibacakan Fatihah dulu Kepada anak Diniatkan kepada anak Kemudian dibacakan Ya Allah Ya Latif 41 kali Bila anak sedang sakit Maka dibacakan Ya Hayu Ya Koyum Fatihah 41 kali Didiupkan ke air Nanti airnya pagi-pagi Diminumkan kepada anak Kalau anaknya bodoh Anaknya bebang Anaknya sukses untuk menghafal Maka dibacakan Ya Fatah Uya Alim Sama 41 kali Didauli Fatihah Bagaimana caranya Bacaan tersebut dibacakan pada air putih Pada air putih ya Kemudian diminumkan di pagi harinya Jadi pasilannya biasanya air Air ini ada kehidupannya Jadi Panjenengan tahu Ada namanya Mazu Takazaki Orang profesor dari 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 Jepang Itu suatu saat Pernah melakukan Penelitian Dia itu gak percaya Kalau kiai-kiai Kalau berdoa Itu selalu pakai air Kalau sholawatan Pakai air gitu Apa sih hebatnya Akhirnya dia buat Penelitian Penelitiannya adalah Ada satu Akua seperti ini Dibuka betulnya Tapi Satu Disayang-sayang Dipuji-puji Dipuji-puji Oh kamu bagus Putih bersih gitu Yang satu dihina-hina Dimaki-maki Ya Kalau perlu dimarah-marahi Selama satu bulan Air itu ternyata berubah Air yang kemudian dipuji-puji Itu ternyata semakin bersih Dan semakin Bercahaya Air yang dimaki-maki Itu semakin gelap Hitam Dan Kelihatannya kotor sekali Padahal posisinya sama Artinya apa Air yang dibacakan Dengan bacaan-bacaan Menurut Bukan orang Islam ini ya Dibacakan Solawat Dibacakan fatihah Dibacakan doa-doa Seperti ini Akan mampu Memiliki kekuatan Secara Apa ini Kimiawi Ya itu Itu keajaiban Yang Menjadi tradisi Dalam Dalam Masyarakat Muslim Di seluruh dunia Jadi makanya begini Kepada anak-anak Kalian kalau marah Sama temannya Memaki sekali Itu sebenarnya Menanjatkan racun Di hatinya Di daerah New Zealand sana Ada suku Namanya Suku aborigin Suku aborigin itu Kalau memotong Pohon budeng itu Nggak usah Ditebang Nggak usah Ditebang Nggak usah pakai Apa-apa-apa Apalagi pakai Yang namanya Apa Bekeraji mesin Atau apa Nggak Dia cukup berkumpul Sama teman-temannya Dilingkari Pohon besar itu Pohonnya Dimaki-maki Dikata-katai Ya Akhirnya Daunnya rontok Kemudian roboh Apa hubungannya Dengan manusia Luwuk air saja Ya Pohon saja Dikata-katai Dan dimaki-maki Akhirnya mati Apalagi manusia Yang hidup Kalau dimaki-maki Maka dia Akan Merasa dirinya Tidak kuat Tidak kuat Lama-lama stres Lama-lama penyakitan Mati Ya makanya Hati-hati Kalau ngomong Oh bodoh Jelek Itu langsung Mantep ke dirinya Tiap kali Dia omong begitu Oh bodoh jelek Akhirnya anak ini Yang dikatakan Bodoh iya ya Aku bodoh ya Iya ya Aku jelek ya Wih sudah mati saja Jangan makan Hati-hati Dengan bullying Kata-kata tadi Oh gembrot Oh gak boleh Oh jelek Oh gak boleh Oh judes Jangan Yes Ya Kau ya Sudah punya pengalaman Kayaknya Jadi Hentikanlah Omongan itu Karena omongan itu Akan menancap Dan teringat Selama-lamanya Dalam memori Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.